Sampai jumpa di video selanjutnya. Terlebih lagi mereka yang tidak ada waktu untuk mengurus pajak pada pagi hingga siang hari. Satu unit kendaraan khusus milik kantor Samsat Soreyang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di halaman sebuah kafe yang berada di Jalan Gading Tutuka Kecamatan Soreyang Kabupaten Bandung, Sabtu malam 25 Juni 2022 untuk melayani para wajib pajak yang hendak mengurus pajak kendaraan mereka. Kendaraan ini diberi nama Samsore atau Samsat Soreyang Sorey. Jika biasanya masyarakat wajib pajak mengurus administrasi pajak kendaraan pada pagi hingga siang hari, kali ini para wajib pajak yang bekerja atau tidak memiliki waktu untuk mengurus pajak kendaraan pada jadwal seperti biasa, kini dapat mengurusnya di Samsore yang hadir setiap hari Sabtu mulai pukul 17.00 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Seperti halnya mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat, di Samsore ini wajib pajak harus menyertakan administrasi yang sama, yakni STNK yang akan diperpanjang masa berlakunya, serta KTP sesuai dengan STNK. Bedanya mengurus pajak kendaraan di Samsore tidak perlu mengantri dan bebas biaya denda. Adanya inovasi Samsore yang dihadirkan oleh Satuan Lalu Lintas Poresta Bandung dan Bapenda Jawa Barat sejak beberapa bulan terakhir ini disambut baik oleh para wajib pajak terlebih bagi mereka yang tidak memiliki waktu pagi hingga siang hari untuk mengurus pajak kendaraan mereka dikarenakan sibuk bekerja. Saya kan kalau siang kerja, pulang, maghrib, jadi gak sempat ke kantor Samsat. Mau diwakilin kan gak bisa, harus sama sendiri, jadi harus lebih sendiri. Nah ini kebetulan ada Samsatnya bisa buka sore sampai malam. Kebantu ya teh? Iya, jadi kebantu buat layar-layar, jadi permudah lah. Lama gak teh? Enggak, cuma sebentar kan. Bahkan dibantu sama polisinya juga, pelayanannya juga sangat baik. Menurut Kanit Regi dan Poresta Bandung AKP Dini Kulsum, Samsore saat ini hanya digelar setiap malam minggu dan disambut dengan baik oleh masyarakat. Tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan Samsore di beberapa malam lainnya. Si Samsore ini seperti apa sih? Indumasi Samsore adalah lokasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. Yang masyarakat di pagi hari bisa melaksanakan atau membayar pajak pada Sore sampai malam hari. Ini adalah kerjasama kita sertakan Poresta Bandung dengan Samsore ya. Bu, banyak gak sih bu peminatnya yang malam-malam gini? Alhamdulillah, peminatnya banyak karena ditambahkan pada malam minggu. Bagi Anda para wajib pajak, terutama warga Soreang Kabupaten Bandung dan sekitarnya, tidak perlu khawatir apabila di hari kerja tidak sempat membayar pajak kendaraan. Karena bisa mengurusnya di Samsore atau Samsat Soreang Sore yang rutin hadir setiap hari Sabtu sore hingga malam di Jalan Gading, Tutuka, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung